jekson jekson you all the people in the world welcome back again the danse gaming right now aku lagi main game emm RPG lagi fellow internal class on kita coba sebenarnya gue sudah coba game oke disini ada kita akan lihat kelasnya dulu ya kalian supaya kalian tahu gitu loh ada warrior biasa warior-wariornya tipe death tipe attack kalian bisa main serah kalian lah ini build skill-nya mainnya build skill ya drogu juga gitu oke dan sini gua ada main ranger I'm ranger now and yep selanjutnya ada mage disini mage nya tipe attack bisa tipe healernya juga itu terserah kalian mau main apa ntar ini gue main kayak gue main ranger nih disini ranger nya tipe area bisa tipe single bisa tipe debuff bisa gitu loh mainnya jadi gue main tipe debuff ya debuff itu kayak nge slow nge stun nge ya nge burn gitu poison gitu tipe gue mainnya tipe debuff kalau main tipe area ada juga yang sekali panah tiga gitu ada yang panah area gitu ini buat ranger ya gua nggak tahu job lainnya karena nggak pernah coba cuma coba ranger kayak wari tapi gua udah lihat warrior nya ada gua coba warrior juga pernah sebelumnya itu warrior tipe tanker sama tipe attack ada ini apa sih oke dan disini yang kerennya disini juga kalian bisa offline offline ya bisa flying bisa battle juga di udara ya teman-teman dan disini bukan cuma battle di udara tapi kalian nanti ada battle dalam air gitu loh dalam air bisa juga battle dalam air loh keren kayak wow gitu loh ada monster-monster yang kuasa dalam air gitu ada faction warnanya juga nah yang kerennya disini nih faction war ya faction warnanya disini ada tempest wolf tempest wolf gitu ya biru lah faction biru dan teks merah iron eagle ya teman-teman ya di sini gua main di tempest wolf oh my god kok ngelak oke tuh kayak sigit devet hitrun biru sama merah gitu loh battle ini disini kameranya bisa dibubah-ubah juga sih sebenernya buat disini gua rekomendasi ya buat kalian yang baru-baru main MMORPG gitu kan kayaknya susah kalo main yang baru-barunya karena apa ini bener-bener spending time nya gila-gilaan teman-teman ya ini gua jujuran aja nih kalo review game ya worst impression gua ya spending time nya gila-gilaan teman-teman maksud gua gitu loh biasa kan main game ya katakanlah tai chi panda tai chi panda itu gua main minimnya 3 jam sudah cukup gitu loh 3 jam itu gua sudah cukup biasanya 3 jam sampai ya 3 jam lah biasanya dan itu udah full 3 jam maksud gua gua all kayak nanti sejam nanti nanti jam segini gua all lagi habis itu gua off gitu teman-teman dan itu kelar aja semuanya tai chi panda itu gua bisa kelarin gitu loh paling lama paling lama banget ya mungkin berapa 5 jam ya tapi kalo ini teman-teman ini bener-bener gila gitu spending time nya lu 5 jam itu kurang karena quest-quest nya gini nih kayak ini gua quest kan kill 80 monster mati 1 monster aja lama apisan gitu kayak dan quest nya banyak gitu loh belum lagi dungeon-dangentenya ada raid nya juga teman-teman ada dungeon ada raid nya juga disini dungeon kita lihat nih ada instant dungeon gold dungeon nah ini ada raid nya walaupun ada jam-jam tertentunya raid nya ya dan disini ada lagi pvp arenanya juga kalian bisa duel ada 303 dan 1v1 ada faction war nya nih jam 21 oh my god look at that look at that bisa enter ya bisa gak bisa gue belum pernah ikut disini dari folder-folder nya juga nyiksa banget jujur nih gue jujur aja nih jadi gue ngeplusin equip udah plus gitu kan plus banyak nih dan saat lu mau ganti equip gitu misalkan nih nah ini kan nih gue plus 4 nih kayak gue juga nih topennya plus 4 nih kan plus 4 plus 4 nih gue ganti gitu akhirnya gue ganti plusnya gak pindah gitu teman-teman dan saat lu gimana lagi ngetok dari awal lagi jadinya kalo lu ganti ngetok dari awal dan ini kalo lu dikompos kalo lu hancurin juga gitu loh cuma balik satu barah bahan ketokannya ini cuma balik satu nih batunya ini batu buat ngetoknya ini cuma dapet satu gitu loh sedangkan lu ngetok keempatnya perlu berapa gitu loh belum lagi lu plus tinggi gitu itu yang bener-bener gue gak cukupanya dari dan kalo dari equip equip bisa cari di dungeon di raid juga ya tapi disini kalian bisa sumbang-sumbang juga gitu nah seperti di lian lian ek kurang lebih lian ek juga kan gitu yang gue kurang sukanya sistem tempaknya aja kalo dari segi game graphic atau battle gue suka aja semuanya gitu tapi sistem tempaknya emang bener-bener keterlaluan maksud gue lu plusnya gak pindah gitu jadi ancor mau tempak lagi lu tempat dari awal lagi gitu loh what the fuck gitu loh sini ada friend itu aja jadi perbedaan antara sultan sama yang anu itu keliatan banget gitu loh bayangin loh mau mengeganti ekipnya mau ngeplusin lagi dari awal lagi ngeplusinnya gitu loh sedangkan bahannya susah teman-temannya jujuran aja nih astagfirullah ini doang kalah ini susah gitu loh oke kita akan coba apa dungeon aja deh instans disini bisa solo bisa party ada solo artinya juga susah banget cari party mungkin karena game baru masih ada buk-buknya gitu mungkin kalau sudah lama nanti bagus aja sih sebenarnya tapi ya kalian tau sendiri lah game awal-awal pasti ya you know many books atau error lah connection loss kita dungeon aja dulu write-nya yang suka kalau write-nya sih lumayan menurut gue ya dan cari party-nya itu loh aduh kok susah cari party-nya maksud gue cari party-nya lumayan susah gitu cari juga party sama temen-temen lo sendiri kalau manual gitu auto maksud gue auto party itu lama gitu loh buang-buang waktu jadi gue coba ya main dan ini gue kasih tau sedikit lagi juga kalau kalian gerinding sini sistemnya gerinding temen-temen XP-nya tanpa batas kalian bisa gerinding sekuas kalian mau 48 jam kayak 3 hari kayak kalian gerinding bisa terah kalian XP-nya tanpa batas dan itu yang bener-bener ngeboang waktunya gitu sedangkan XP-nya seratnya minta ampun gitu temen-temen walaupun kalian colok XP-nya gitu ya habis gitu kayak boot-guild ada boot-guild nambah XP-nya itu tetap lelet gitu loh XP-nya dan saat itu itu pun kalian harus hunting di monster yang levelnya lebih tinggi dari kalian gitu biar XP-nya lumayan saat kalian hunting monster di bawah kalian XP-nya pelit-pelit banget dapet cuma 0,00 2 monster 0,01 1 nyiksa banget gitu kayak RF online jaman dulu kalian RF online kalian main di PC itu kan gila-gilaan juga hunting-nya itu walaupun colok XP-nya lama 80-50 ini lumayan susah gitu loh buat pemain-pemain yang Neo-neo pemain Mobile Legends mah gak kuat main tapi dari segi battle-nya gue suka aja sih maksudnya bisa manual bisa auto ya ada autonya ini yang bikin mempermudah sedikit lah bayangin aja kalau manual semuanya lo gila lo hunting lo hunting sejam sudah pusing belum lagi lo hunting-nya oke lah disini kita bisa pindah-pindah channel ada channel sampai 6 kalau gak salah pindah-pindah channel kalian hunting bisa dibunuh orang sama faction lain terus kayak game lain juga terus easy 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 wow berkena emerald katanya dia dapat tuh lumayan sih XP-nya juga ya maksud gue kalau daily-nya abis itu loh paling bisa gerinding misalnya sampai meledak aja HP kalian gerinding lah coba oke teman-teman mungkin sedikit sampai sini dulu fresh impression gue dan itu gigan game ini menurut gue juga kalau buat penggemar MMORPG ya yang mau ngebuang waktu gitu cocok banget kalian disini bisa gerinding sepuas sekalian gitu kan yang serunya situ ada warfaction-nya juga itu yang bikin serunya sih sebenernya salah satunya gitu loh game-game lain yang cuma gerinding doang itu ngeboxenin banget sedangkan sini kalian bisa ada progress warfaction-nya ini ini keren teman-teman draw draw salah yang tersenduh biru tersenduh biru nih teman-teman kayaknya kalah deh menang ya oh menang oh tempe swap menang gue tempe swap tempe swap 44.000 skoran 22 ini ini draw kayak terlalu ngerti juga sebenernya teman-teman 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 baru beberapa hari dan enggak gue udah lebih banget karena kayaknya gak bisa gue main game ini terlalu trending terlalu banyak teman-teman lebih terlalu banyak teman-teman mener teman-teman 3 jam udah cukup lah quest-quest kelar ini 5 jam juga gak cukup oke mungkin sedikit sampai sini dulu teman-teman ya kalau menurut gue sih pribadi gue sendiri gue suka MMORPG open world ini dan ini mapnya luas luas daripada tai chi panda yang pastinya teman-teman walaupun gue seluas game-game lainnya juga banyak game MMORPG yang keren-keren tapi ini salah satu recommended buat kalian yang suka MMORPG oke teman-teman nah sampai sini dulu ya thank you untuk watching game video jangan lupa like comment subscribe and share seperti biasanya sampai jumpa di video-video gue selanjutnya see you bye-bye nanti gue mungkin akan rekam sedikit tentang raibnya juga ya bye-bye